Hai football lovers, kembali lagi di channel Chanja Zinsport Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga Seperti apa videonya, mari kita simak bersama Mantan striker legendaris timnas Indonesia, Ilham Jaya Kesuma mengomentari kiprah Garuda di piala AFF yang kembali berhasil lolos ke final piala AFF Menurutnya Sinteyong harus dikontrak lebih lama bila perlu minimal hingga 5 tahun ke depan Perkembangan bagus yang dilakukan Sinteyong dengan mengandalkan darah muda membuatnya layak mendapatkan perpanjangan kontrak Walau bergaji mahal, namun hal ini sangat sepadan dengan hasil dan peningkatan yang dilakukan Sinteyong Jadi menurut Ilham harus dipertahankan Jangan sampai terulang lagi seperti Luis Mila Final piala AFF 2020 Indonesia vs Thailand Sinteyong sudah lihat dan analisis permainan lawan Timnas Indonesia telah memastikan diri lolos ke final piala AFF 2020 Lawannya di final nanti adalah Thailand yang menyingkirkan juara bertahan Vietnam di semifinal Indonesia menang 4-2 lewat ekstra tim atas tuan rumah Singapura pada semifinal leg kedua Sabtu 25 Desember 2021 Pasukan Sinteyong yang lolos dengan agregat 53 Sehari setelah Indonesia mengeliminasi Singapura Thailand memainkan pertandingan leg kedua mereka kontra Vietnam Laga itu berkesudahan 0-0 Dan kemenangan agregat 2-0 Membawa Thailand menyusul Indonesia ke final Leg kedua Thailand kontra Vietnam di National Stadium Singapura disaksikan oleh Sinteyong Pelatih timnas Indonesia itu hadir bersama asisten pelatih Untuk menyaksikan sekaligus menganalisis permainan calon lawan mereka Dalam hal ini Aksi dari Pak Jokowi Tentu saja tidak akan pernah lepas Untuk mempersempatkan diri nonton laga timnas Indonesia Padahalnya aktivitas tak membuat Presiden Jokowi Dodo Melewankan begitu saja pertandingan timnas Indonesia Kepala negara bahkan rela menontonnya Video aksi Jokowi nonton laga timnas Indonesia tersebut viral di media sosial Mantan gubernur DKI Jakarta itu tanpa fokus mengikuti jalannya laga hingga babak tambahan waktu Selanjutnya persiapan diri dengan baik Rada di pertandingan Thailand melawan Vietnam bersama Choi Inseol dan Nova Arianto Saya menganalisis sambil intuisi di lapangan KT Sinteyong di akun Instagramnya Sekarang Indonesia hanya melihat kejuaraan ini Ayo persiapkan dengan baik Final Piala EFF 2020 akan digelar 2 lag di Nasional Stadium Singapura Sama seperti semifinal Lag pertama akan dimainkan 29 Desember 2021 Sedangkan lag keduanya pada 1 Januari 2022 Final ke-6 Final Piala EFF 2020 menjadi yang ke-6 buat timnas Indonesia sepanjang sejarah Namun tak satupun gelar yang pernah diraih pada laga final sebelumnya Timnas Indonesia sebelumnya pernah berlaga pada final Piala EFF 2000 2022, 2004, 2010, dan 2016 Ini menjadi momentum bagi sekuat merah putih untuk meraih gelar dan mencetak sejarah Namun perjuangan yang akan dihadapi tentu tak mudah Thailand bahkan menyajikan perlawanan yang sengit buat Asnawi Mangko Alam Kali ke-4 kontra Thailand Timnas Indonesia sebelumnya sudah 3 kali menghadapi Thailand di semifinal Piala EFF Yaitu pada edisi 2000, 2002, dan 2016 Semua laga final yang dimainkan berakhir dengan kekelahan Indonesia Laga final Piala EFF 2020 tentu menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah baru Duel itu juga sekaligus menjadi kesempatan timnas Indonesia memutuskan dominasi kontra Thailand Laga diprediksi bakal berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama punya ambisi tinggi Thailand ingin mengincar gelar ke-6 di Piala EFF Sedangkan timnas Indonesia ingin meraih gelar perdana setelah 5 kali menjadi runner-up Jangan lupa like, share, dan subscribe channelni